Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat raperan di Jawa Hari ini saya akan membahas tentang Seri Susunan Amangkurat IV Seri Susunan Amangkurat IV dikenal juga sebagai Amangkurat Jawa, Sunan Jawi, dan Sunan Prabu Adalah Raja Mataram ke-8 yang memerintah pada tahun 1719 sampai dengan 1726 Ia kemudian dianggap sebagai leluhur Raja-Raja Jawa, Bapak Wangsa Mataram Karena menurunkan terah yang berkuasa di Surakarta dan Yogyakarta Amangkurat Jawa atau Sunan Jawi memiliki nama asli Radenma Surya Putra Ia adalah putra dari Susunan Paku Bono I yang lahir dari Permaisuri Ratu Mas Balitar Keturunan Pangeran Jumina, Putra Panembahan Senopati dengan Retno Dumila Pada tahun 1719, Susunan Paku Bono I makat Selanjutnya Radenma Surya Putra menggantikan posisi ayahnya sebagai Raja Mataram Namun, ia tidak mengambil gelar Paku Bono tetapi bergelar Amangkurat IV Meneruskan gelar saudara sepupunya yaitu Susunan Amangkurat III Di tengah-tengah era kepemimpinan Susunan Amangkurat IV, suksesi tahta Jawa kembali terjadi Perebutan pucuk penguasa Mataram tak bisa dihindari Berdampak besar bagi Mataram juga wilayah-wilayah di mancanegara Dan karena kurang berkenannya banyak keluarga keraton atas penobatan Susunan Amangkurat IV Rakyat Jawa kemudian terpecah kepercayaannya menjadi lima kubu Yaitu pihak Amangkurat IV, Pangeran Purbaya, Pangeran Balitar, Arya Dipanagara, dan juga Arya Mataram, Paman Amangkurat IV Sementara itu, Pangeran Balitar mencoba mendirikan kembali bekas istana Sultan Agung Yang diberi nama Kartasekar dan mengukuhkan diri sebagai Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwono Disusul Arya Dipanagara mengukuhkan diri bergelar panembahan Heru Chakra beristana di Madiun Sementara itu, Arya Mataram memilih mengungsi dari Kartasura menuju pesisir utara Setelah sampai di Santenan, Cengkal Sewu, pasukan Arya Mataram bergerak menyerang wilayah gerobokan, warung, blora, dan sesela Perang Saudara merebutkan tahta Mataram yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa Jilid II Menyebabkan rakyat Jawa terpecah belah Sebagian memihak Amangkurat IV, sebagian memihak Pangeran Balitar, sebagian memihak Arya Dipanagara, dan sebagian lagi memihak Arya Mataram Pangeran Balitar berhasil membuat Jayapuswita, sekutu Arya Dipanagara memihak kepadanya Dan menggunakan kekuatan Mojokerto itu untuk menggempur Madiun Arya Dipanagara kalah dan menyingkir ke Baturana Di sana ia ganti dikejar oleh pasukan Mataram dari Kartasura Akhirnya Arya Dipanagara pun menyerah pada Pangeran Balitar dan bergabung bersamanya di Kartasekar Pada bulan Oktober 1719, pihak Mataram dibantu VOC menumpas Arya Mataram lebih dahulu yang memberontak di Pati Kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung di Cepara Pada bulan November 1720, gabungan pasukan Mataram dan VOC menyerang Kartasekar Kemudian Kartasekar berhasil dihancurkan sehingga kelompok Pangeran Balitar menyingkir ke timur Satu persatu kekuatan pemberontak berkurang Jayapuswita meninggal karena sakit tahun 1720 sebelum jatuhnya Kartasekar Pangeran Balitar sendiri juga meninggal tahun 1721 akibat wabah penyakit saat dirinya berada di Malang Perang akhirnya berhasil diperhentikan pada tahun 1723 Kelompok pemberontak ditangkap Pangeran Purbaya dibuang ke Batavia Arya Dipanagara, panembahan Heru Cakra dibuang ke Tanjung Harapan Sedangkan Panji Sungrana, adik Jayapuswita dibuang ke Sri Lanka Susunan Amangkurat IV bersilisih dengan Cakra Ningrat IV, Bupati Madura Barat Cakra Ningrat IV ini ikut berjasa memerangi pemberontakan Jayapuswita di Surabaya tahun 1718 silam Ia pernah memiliki keyakinan bahwa Madura akan lebih makmur jika berada di bawah kekuasaan VOC daripada Mataram Hubungan dengan Cakra Ningrat IV kemudian membaik setelah ia diambil sebagai menantu Amangkurat IV Telak Cakra Ningrat IV ini bersilisih dengan Raden Mas Prabasuyasa putra Amangkurat IV Amangkurat IV sendiri jatuh sakit bulan Maret 1726 akibat diracun Sebelum sempat menemukan pelakunya, ia lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 April 1726 Amangkurat IV digantikan Raden Mas Prabasuyasa putranya yang baru berusia 15 tahun bergelar Paku Bono II sebagai raja selanjutnya Telak Paku Bono II juga bersilisih dengan Raden Mas Garendi, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said Hal tersebut berdampak terhadap kedaulatan Mataram serta campur tangan Belanda dalam perjanjian Jianti di susul perjanjian Salatiga Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!